Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Amma ba'du Sahabat beriman pemirsa suara kolbu media Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita berjumpa kembali Dan saya ingin berbagi informasi mengenai 5 tanda-tanda alam Yang akan membuat hidup kita berubah Ataupun bisa dipastikan Kalau kita mengetahui tanda-tanda alam ini Maka beberapa bulan ke depan insyaallah Kita menjadi orang yang terpandang Ataupun berlimpah rezeki Oleh sebab itu Jika Anda mengalami 5 tanda-tanda alam ini Jangan dihancurkan Karena 5 tanda-tanda ini adalah Tanda-tanda dari Allah melalui alam semesta Bahwa Anda tengah direstui Melalui alam untuk memiliki harta benda yang sangat banyak Tapi sebelum lanjut Saya mengajak saudara-saudaraku semuanya Untuk mensupport channel ini Agar channel ini Bisa terus berkembang Dan dilihat orang banyak Dan bermanfaat Untuk kawan-kawan lain yang membutuhkan Dengan cara Klik like Share Subscribe Dan komen di bawah video ini Sahabat beriman pemirsa suara kolbu media yang dirahmati Allah Tanda-tanda yang pertama ialah Jika Anda menemui nasi yang dimasak Di periuk Ataupun di magicom Ataupun di penanak nasi yang lainnya Ketika dibuka nasi tersebut menjadi basi Padahal Anda sudah benar memasaknya Baik dari takaran beras maupun airnya Nah jangan dibuang Ambillah sedikit saja secukupnya Lalu simpan di rumah Anda Tanda-tanda yang kedua adalah Jika Anda tengah makan nasi Namun saat mengunya Nasi tersebut tergigit kepada sebutir padi Ataupun gabah Nasi yang tidak lunak Ataupun tidak lembek saat dimasak Jadi di dalam nasi yang Anda makan ini Ada sebutir padi yang tidak hancur Jika menemui ini Jangan dibuang Segera ambil dan simpan bawa pulang ke rumah Tanda-tanda yang ketiga yakni Jika Anda menemui nasi biasa Tetapi ketika setelah dimasak Dia berketah lengket Seperti pulut Atau nasi ketan Lengketnya sangat kuat sekali Hampir seperti ada lemnya ya Nah jika menemui nasi seperti ini Segera ambil cukup sedikit Yang lengket tersebut Dan kemudian simpan Ataupun Anda bisa bungkus dengan kain Tanda-tanda yang keempat adalah Jika nasi yang dimasak Seperti biasa Putih Semuanya bersih Tiba-tiba ada sedikit bagian yang mencoklat Bagian yang mencoklat ini Bukan hitam Rusak Ataupun bukan yang gosong Nah jika menemui nasi seperti itu Jangan dibuang Nasi yang coklat itu Ambil dan simpan Bawa ke rumah Lalu tanda-tanda yang kelima adalah Jika Anda menemui Artinya walaupun sudah dimasak beberapa jam Beras itu tidak berubah menjadi nasi Tidak lembek Tidak lengket Ataupun yang lainnya Namun dia tetap keras Seperti beras aslinya Nah jika ketemu itu Bagian nasi yang keras tersebut Ambil Lalu Anda simpan Dan jangan Anda buang Nah lima tanda ini Sudah menjadi rahasia Ribuan tahun lalu Pada manusia-manusia Yang ada di muka bumi ini Jika mereka temui Dan tidak mereka buang Maka dapat dipastikan Insya Allah Dalam tiga bulan ke depan Orang tersebut Pasti akan menjadi Kaya raya Dalam harta dunia Dan tidak mustahil Tanda-tanda alam ini Akan sahabat Dan kita semua temui Karena tidak bisa Kita pungkiri Setiap hari Kita pasti makan nasi Ataupun Tidak bisa lepas Dengan yang namanya beras Semoga informasi Yang singkat ini Yakni lima tanda-tanda alam Jika kita menemuinya Maka kita termasuk Orang-orang yang beruntung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh